Untuk bagian kolong interiornya, kita tambahkan lampu LED supaya terlihat lebih elegan seperti mobil-mobil Eropa. Hai, selamat datang kembali di channel HG Auto. Jadi, pada video kali ini, kita mau kasih kamu beberapa referensi modifikasi untuk Honda Brio RS 2019. Kira-kira apa saja yang bakal kita modifikasi dari Honda Brio ini? Ikuti terus videonya. Oke, untuk yang part pertama, kita mau upgrade headlamp-nya ya. Untuk lampu utama dan lampu fog lamp, kita bakal ganti dengan Pro 7 tipe Extreme. Yang untuk lampu utama H4 dan untuk yang lampu fog lamp H11. Jadi, kita mau bandingin ya, yang sebelah kanan sudah upgrade menggunakan Pro 7 dan yang sebelah kiri masih pakai Ori bawaan Brio. Berikut hasilnya. Nah, bisa kita lihat untuk yang sebelah kiri masih warna kuning dan sebelah kanan yang sudah ganti LED menjadi warna putih. Untuk titik fokusnya bisa dilihat yang sebelah kanan lebih besar jauh daripada yang sebelah kiri. Untuk fokus headlamp-nya lebih besar yang punya Pro 7 dibandingkan halogen. Begitupun juga dengan fog lamp-nya. Bisa kita lihat hasil pemancaran cahayanya di papan hitam ini. Oke, ini pintunya ini belum diredam. Yuk, kita dengar sebelum diredam ini gimana suaranya. Ini guys, posisi door trim dalam Brio ini yang belum diredam. Nih, bisa dilihat. Jadi, masih polos ya. Tidak ada peredaman sama sekali. Untuk yang sudah diredam, kita bisa lihat yang sebelah kiri. Untuk yang pintu sebelah kiri ini sudah kita lapisi pakai ini nih. STP Black Silver. Jadi, untuk standar peredam di tempat kita, selain bagian dalam, bagian luar juga kita redam. Ini yang tadi saya bilang, peredam di tempat kita itu ada dua lapis bagian dalam sini. Jadi, juga bagian dasarnya ini kita redam. Lalu, untuk bagian dalamnya ini juga kita redam. Selain pintunya, untuk lantai dan dek bagian belakang Brio ini juga kita lapisi peredam. Jadi, untuk lantainya nanti kita bakal kasih peredam aspal, yaitu di mat yang tebalnya 2mm. Dan untuk dek belakangnya ini, kita bakal lapisi TP Black Silver. Ini bisa kita lihat untuk proses pemasangannya ya. Jadi, selain pintu, untuk lantai dan dek belakang juga kita kasih untuk mengurangi road noise dan juga suara dari luar yang masuk ke dalam kabin mobil. Untuk bagian door trim dari Brio ini juga kita kasih STP Black Silver supaya mengurangi getaran pada door trim. Selain itu, juga membuat door trim dari Brio ini lebih solid. Nah, untuk lapisan keduanya nanti kita bakal kasih STP B+. Yang fungsinya sebagai sound absorption, yaitu untuk menyerap suara-suara gaung yang ada di dalam door trim. Sehingga, performa dari mid-bass nanti bakal lebih maksimal. Untuk audionya sudah menggunakan socket-to-socket, jadi pemasangannya plug-and-play guys. Powernya kecil, ramping, juga sudah built-in prosesor. Selain itu, subwoofernya pun juga peletakannya sangat simple, yaitu di bawah bangku. Sehingga tidak makan space sedikit pun di bagasi. Oke, kita lanjut ke bagian backlit. Bisa kita lihat joknya benar-benar masih baru, masih fresh, masih ada plastiknya. Dan kita bakal langsung ganti sarungnya menggunakan bahan yang nyaman, tidak panas, hampir menyerupai kulit. Tentunya penampilannya tetap keren dong. Oke, untuk backlitnya, kita menggunakan bahan Vision Bugatti. Vision Bugatti ini bukan kulit sintetis, melainkan dia sudah microfiber ya. Lalu teksturnya ini napa, jadi lembut. Bukan kulit jeruk seperti ini. Nah, untuk samping-sampingnya ini kita bakal kasih tali kur. Kalau kalian nggak tahu tali kur itu apa, nanti gambarnya bakal seperti ini. Jadi, pinggiran jok dari brio ini kita bakal kasih tali kur dengan warna oranye. Supaya mirip ya dengan orinya kombinasi warna hitam dan oranye. Untuk bagian kolong interiurnya, kita tambahin lampu LED supaya terlihat lebih elegan seperti mobil-mobil Eropa. Jadi, nanti ketika mobil brio ini posisi lock, dia akan mati dan waktu unlock dia akan nyala. Seperti video yang satu ini. Nah, untuk backlit, karpet dasar variasi dan juga audio sudah hampir selesai. Untuk karpet dasarnya, sesuai yang saya katakan kemarin, bakal kita lapisi lagi dengan bahan yang tebal, halus. Sehingga nanti kalau ketumpan noda seperti air dan lain-lain, dia tidak menyerap. Jadi, tidak membuat interior mobil ini bau. Ini juga ada penambahan seal plate yang bertuliskan brio ya. Keren ya. Lalu untuk backlitnya, ini kita bisa lihat di sini. Ada tali kur oranye yang melingkari jok mobil ini. Dan juga untuk ini, konsul box tambahan ini kan, aslinya dia itu cuma warna backlit hitam yang bermotif kulit jeruk. Tapi di sini kita tambahin lagi dengan bahan microfiber. Dan juga kita kasih tali kur lagi supaya senada dengan backlitnya. Oke guys, berikut ringkasan dari referensi upgrade Honda Brio RS 2019 dari HG Auto. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang mencari referensi untuk upgrade Honda Brio RS 2019 milik kamu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bye!